ya assalamualaikum seluruh nah untuk hari ini trip saya pakai susu penter ya selanjutnya dari kelaten terus ke gudung idul ini perjalanan pulang kita mampir disini sejenak ya hanya sekedar ingin berfoto di rimpunan bunga amarilis ya Nah ini hanya sekedar mampir kita berjalan pulang ya telan untuk bunga amarilis ini memang eh selalu muncul di bulan Agustus sampai Oktober ya ini udah kelihatan udah mulai layu di bagian muncul bagian mulai layu ya jadi otok kebun bunga amarilis ini sering menjadi dijujukan atau mampir sekedar mampir berjalan dari kota Wanosari yang ada di Gunung Kidul menuju Yogyakarta kebetulan sini masih wilayah patuh ya patuh gunung Kidul ya lihat bilang karena bunga itu memang dikemari oleh ibu-ibu dan juga nih pendatangnya kebanyakan bahkan mereka hanya sekedar untuk berselfie asik hehehe 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 jadi untuk tempat wisata ini wisata musiman ya musiman setiap jelang akhir tahun setelahnya dan di sini tidak dikenakan biaya tiket masuk hanya parkir kendaraan di sebelah sana ya hehehe 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 di sini juga jual bibitnya ya bibit bunga amarin sepuluh ribu dapat tiga kan mampir dan gampir kita Ya Nah selain di Kebun Bunga Amarilis Di tempat ini juga Menjadi tempat jujukan Untuk hanya sekedar berfoto ya Di tulisan Gunung Kidul Karena Di jalur ini Tempat parkirnya juga Cukup luas untuk kendaraan Seperti ini Pasti mampir disini ya Kalau bawa rombongan Karena sekedar berfoto Nah biasanya disini Sebenarkan parkir untuk kendaraan Rp5.000 Seperti tadi di Kebun Bunga Amarilis juga Hanya Rp5.000 untuk parkir kendaraan Oke mungkin Hanya sekedar Berbagi informasi Untuk hari ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!